Jalannya depan calon presiden tahap yang ketiga pada hari minggu kemarin ini masih menarik perhatian banyak orang dan masih menjadi trending hingga hari ini. Bukan hanya menjadi topik pembahasan dari para netizen dan para pengamat politik, bahkan presiden kita Pak Jokowi juga ikut mengomentari depan ketiga Pilpres 2024 ini yang kemarin digelar di Istora Senayan, Jakarta. Harap maklum, anak presiden kan ikut menjadi salah satu peserta Pilpres, jadi sebagai orang tua ya tugasnya meresdui dan mendukung masa depan anaknya. Menurut presiden, debat calon pres kemarin itu terlalu banyak menampilkan serang-menyerang antar para peserta. Intinya sih, tersirat kalau presiden itu merasa kecewa dengan hasil debat kemarin. Yah gimana enggak kecewa, penampilan memalukan dari seorang menterinya yang tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan lawan debatnya, pastinya mencoreng wajah presiden sebagai atasannya. Untuk itu, presiden memasang badan untuk menhan yang sudah terlanjur malu karena kalah debat. Presiden Jokowi berstatemen bahwa debat capres kemarin itu kurang mendidik. Karena ada peserta yang menyerang secara personal atau pribadi terhadap peserta lain. Sehingga substansi dari debat itu menjadi hilang. Ternyata presiden itu tak hanya mengomentari jalannya debat. Ia bahkan menyarankan agar KPU memperbaiki atau merubah format debat agar lebih baik sehingga mengedukasi masyarakat. Lululululul, dah bahaya tak. Kok masih berupaya untuk mengutang-utang atik aturan? Tapi untungnya, KPU itu tidak tinggal diam dan segera merespon usulan dari presiden. Ketua KPU RI, Hashim Ashari, ini sudah menutup peluang untuk mengubah format ataupun menambah durasi debat pilpres. Karena proses pilpres ini sudah berjalan setengah jalan. Dan debat capres-cawapres juga sudah berjalan sebanyak tiga kali kan. Jadi usulan perubahan aturan yang mendadak dari presiden itu memang sebaiknya diabaikan aja lah. Kalau diubah sekarang, justru nanti malah akan timbul pertanyaan. Ada apa gerangan ubah-ubah aturan? Lagian, model atau format debat itu kan sudah mengalui berbagai pertimbangan. Dan sudah disepakatin bersama sebelumnya. Jangan ada lagi lah utak-atik aturan main saat pertandingan ini sedang berlangsung. Cukup sudah aturan pilpres yang diutak-atik di MK yang kemarin mengubah aturan batas minimum usia capres dan cawapres yang bertujuan untuk membuka jalan bagi Gibran Raka Bung Raka agar bisa maju di Pilpres 2024 ini. Jangan sampai ganti format debat hanya untuk kepentingan paslon tertentu. Bagian, di Pilpres 2014 dan 2019 yang sudah diikuti oleh Pak Jokowi, format debat capres-cawapres kan sama seperti sekarang. Tidak ada yang beda kok. Dan waktu itu Pak Jokowi merasa fan-fan aja kan? Kalau merasa ada yang kurang dari format debat itu, kenapa di Pilpres 2019 tidak menyarankan KPU untuk ganti format? Kan masa itu adalah periode pertama masa pemerintahan Pak Jokowi. Kok baru sekarang merasa perlu diubah? Hanya karena capres nomor urut dua itu tak mampu meng-counter semua pertanyaan-pertanyaan dari lawan debat. Kalau capres tak mampu adu argumen, itu artinya capres itu memang tidak menguasai materi dan persoalan yang sedang diperdebatkan. Bukan berarti sedang diserang atau diburi lawan debat. Namanya juga forum debat. Ya sejatinya disana terjadi adu argumenasi. Toh semua capres juga udah diberi kesempatan dan waktu yang sama untuk mempertahankan pendapatnya dan mematahkan pendapat lawan. Ini berbeda dengan forum diskusi. Yang pesertanya memang hanya ingin bertukar pikiran dan mencapai kesepakatan yang sama. Dan yang diselenggarakan oleh KPU RI adalah debat capres, bukan diskusi capres. Mengenai statement presiden terkait debat yang hilang substansinya karena ada peserta yang menyerang pribadi lawan, menurutku persoalan pribadi atau bukan itu kan tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Apalagi momen itu Anies menyinggung soal lahan milik Prabowo karena memang ingin memperbandingkan dengan kesejahteraan prajurit. Nah, kalau statement tentang kepemilikan lahan Prabowo yang sekian hektare itu dianggap sebagai serangan pribadi dalam debat, bukannya di Pilpes 2019, Pak Jokowi juga pernah menyinggung hal yang sama saat debat. Saat itu kan Pak Jokowi juga menuding Prabowo memiliki 220 ribu hektare lahan di Kalimantan Timur dan menguasai 120 ribu hektare lahan lain di Aceh Tengah. Statement Pak Jokowi lima tahun yang lalu itu sama persis loh dengan statement Anies saat ini. Dan tak terbantahkan karena memang rekaman video itu bisa dengan mudah ditemukan di Youtube. Jadi, Anies hanya menyontek statement dari Pak Jokowi ketika debat dengan Prabowo. Kalau Anies dianggap menyerang Prabowo secara personal, itu kan semata-mata karena Pak Jokowi merupakan romo dan debat yang diadopsi oleh Capres 2024 ini. Dan terus terangnya, saya nih agak menyayangkan statement dari Presiden yang kecewa dengan jalannya debat Capres kemarin. Statement itu justru menunjukkan dugaan ketidaknetraran Presiden yang tampak berpihak kepada pastor nomor urdua, yaitu Prabowo Subianto dan Giban Raka Bumi Raka yang merupakan putasun dari Presiden. Seakan-akan Presiden itu sedang pasang badan dan bertindak menjadi jubir untuk Capres nomor dua yang kalah debat kemarin. Karena penampilan Menhan yang tidak bisa menjawab seputar permasalahan-permasalahan pertahanan negara, itu jelas memalukan. Masa sih Menhan yang sudah menjabat selama 4 tahun tidak mengerti masalah pertahanan dan keamanan negara? Jadi selama 4 tahun ini, Menhan ini melakukan apa aja sih? Akan tetapi, statement Presiden ini seakan-akan ingin menegaskan bahwa bukan salahnya Menhan yang tak bisa menjawab pertanyaan lawan debat, melainkan salah Capres lain yang menyerang Menhan. Seharusnya tuh Pak Jokowi selaku Presiden RI tidak ikutan memberikan komentar apapun terkait proses debat kemarin. Karena dukungan Presiden terhadap salah satu calon itu dinilai tidak etis lah. Serta tidak sesuai dengan mandat konstitusi untuk menjadi kepala pemerintahan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ketidaknetraran seorang kepala negara itu berbahaya loh. Bisa berpotensi memicu konflik bangsa apabila publik menilai ada ketidakadilan serta kecurangan dalam pelaksanaan pilpres. Dan hal tersebut bisa menjadi ancaman serius bagi persatuan bangsa. Makanya Presiden diharapkan dapat bersikap netral pada pilpres 2024 ini tanpa mendukung salah satu calon demi terselenggarakannya pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Biarkan debat berjalan semestinya agar masyarakat bisa menilai mana calon pemimpin yang terbaik di antara tiga paslon yang sudah ada saat ini. Serahkan saja pada rakyat yang memilih calon presiden yang kompeten untuk mengurus negara ini. Sampai di sini pembahasan kita bersama saya Yanti Don't be silent majority. Speak up. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.